Intro Bunsei telah dikenal berabad-abad tahun lamanya, namun ceritanya selalu berulang Dahulu seni Bunsei di China menjadi seni milik para kaum terpelajar Seperti para pejabat, sastrawan, ataupun para tabib Demikian pula yang terjadi di Jepang Bunsei di Jepang tak lepas dari cerita tentang para samurai dalam mengisi waktu luangnya Juga menjadi idola para pejabat tinggi negara Oke selamat bersuah kembali dengan kami di Aradia Bunsei Channel yang akan menambahkan wawasan tentang segala seluk beluk perbonsean Bagi kalian semua yang berkenan mendukung channel ini Sambil menikmati video Anda bisa lakukan subscribe, like, atau komen Dan jangan lupa pula mengaktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tak ketinggalan video-video artikel terbaru dari kami Intro Kita lanjut Demikianlah seni Seni merupakan sebuah simbol dari sebuah kemapanan terhadap kelas ekonomi dan status sosial Begitu pula yang terjadi di tanah air dahulu Semula Bunsei sering diidentikan dengan aktivitas seni para kaum elit Sehingga masyarakat awam yang tidak punya jiwa seni yang tinggi Sepertinya hanya mampu mengakumi saja Melihat-lihat lewat majalah-majalah ataupun kalender Namun seiring bergulirnya waktu sekarang agaknya sudah tidak begitu lagi Sudah jauh berubah Kini Bunsei di tanah air sudah menjadi komoditi seni di setiap lapisan golongan masyarakat Dari yang kaya hingga yang tidak punya sekalipun Karena sebagaimana peradaban seni yang semakin instan Sangat-sangat membutuhkan kelas ekonomi terendah Bayangkan jika tidak ada para penungkel Maka seni Bunsei tidak pernah akan semarak seperti sekarang ini Yang dimana kita bisa mendapatkan bahanan Bunsei yang berkarakter dari penungkel Dan kemudian dalam hitungan setahun ataupun dua tahun sudah bisa dinikmati keindahannya Coba bandingkan dengan Bunsei yang ditanam dari biji Betapa sangat memakan waktu yang cukup lama Tapi itu disini di tanah air di negeri kita Seandainya saja kita mencoba menengok di sejumlah negara selain Indonesia Hal pengelasteran dalam lingkup sosial yang berkaitan dengan seni masih saja ada Masih terjadi Bahkan tengah berlangsung Dan entah sampai kapan hal itu berakhir Atau mungkin tidak akan berakhir Akan selamanya begitu Ya begitu Sebut saja di negara Vietnam Negara yang sedang berkembang Yang rata-rata masyarakatnya gandrung dengan tanaman pun masih menganggap Jika seni Bunsei adalah seninya para kaum elit Para ekonomi kelas atas Para burjuis Anda bisa melihat sendiri kreasi Bunsei yang super besar di Vietnam Itu seperti gap yang dibuat oleh para kaum okor tulis Penggila seni dari negeri tersebut Apakah kemudian Anda akan berkeluar jika itu bukan seni Bunsei Atau akan berkata Itu tidak memenuhi teori estetika seni Bunsei Hmm Pertanyaannya Apakah komentar kalian dengan menolak itu sebagai Bunsei Aktivitas seni mereka berhenti Oh tidak sama sekali Bahkan mereka mengabaikan duntang segala kemungkinan Yang jika kreasi mereka tidak termasuk dalam satu kontes Ataupun eksebisi Ataupun sebuah ajang penghargaan lainnya Lalu pertanyaannya Apa yang mendasari aktivitas seni mereka Apakah yang mereka cari Apakah benar hanya sebuah kepuasan semata Tentu saja tak lain dan tak bukan Semua karena kelas di sosial Itu karena gengsi Yang tentu saja para penglihat seni dengan kondisi tak mapan dalam bidang perekonomiannya Akan berpikir dua kali Bayangkan saja jika harga potnya saja hampir senilai 10 juta doang Atau kalau dirupiahkan sekiranya Sebenarnya harganya yaitu 6,5 juta rupiah Maka siapapun akan menyimpulkan jika seni bonsai yang super gede tersebut di Vietnam Merupakan simbolik dari taraf ekonomi yang mapan Atau orang-orang elit Orang-orang yang punya banyak duit Coba kalian amati video ini secara seksama Walau menurut kita orang Indonesia sangat lucu Atau paling tidak kita berpendapat Jika itu sesungguhnya keluar dari dari estetika perponsian Namun itu kenyataan Kenyataannya begitu Orang-orang kaya di Vietnam lebih suka mengkreasikan bonsai yang super wah Super gede Yang kalangan menengah ke bawah tidak akan mampu untuk melakukannya Dan itu menunjukkan jati diri Yaitu sebagai orang yang banyak duitnya Sekarang bayangkan jika itu milik kalian Bonse itu milik kalian Apakah kira-kira yang akan anda lakukan Jika ada undangan di sebuah kontes Berapa kira-kira biaya yang mesti dikeluarkan Untuk memenuhi undangan tersebut Belum lagi masalah pembuatannya Dari pendongkelan sampai memindahkan ke dalam pot Semuanya memerlukan alat-alat besar Tentu sangat mahal sekali Lalu berapa harganya saat bonsai-ponsai tersebut sudah mapan di dalam pot Berapa harganya Kalian mau tahu Anda bisa lihat video yang ini Ini bonsai jambu ini ternyata tembus 1,5 miliar Bahkan di info terkini bonsai super larki Ada yang dihargai sampai 6, miliar Yakni bonsai beringin Wow luar biasa bukan Apakah anda berani mencoba Atau cukup melihat saja Mengamati dengan santai sambil minum kopi Seperti saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!